Profil Anusri Arti Bekerja di salah satu bang swasta di Jakarta? Menikah, punya anak. Kembali ke Sukabumi dan terjun menjadi peternak sapi perah. Karena sebelumnya, semasa bekerja sudah punya beberapa sapi yang dititipkan pada peternak di Sukabumi. Namun tidak menguntungkan. Ternyata, yang menyebabkan tidak bisa untung, harga susu yang diterima sangat rendah. Anak perlu berbuat sesuatu. Tahun 2009, membentuk kelompok peternak dengan mengajak 20 orang peternak sapi perah membuat berbagai produk olahan susu dan dipasarkan. Tahun 2010, membuat program gerimis bagus mandiri atau gerakan minum susu untuk anak usia sekolah secara mandiri. Dan terjaring 368 SD di Sukabumi dan Bogor. Semua perusahaan tersebut bergerak di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran, baik lokal maupun ekspor. Gerakan minum susu yang dijalankan mendapatkan banyak penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Berkembang menjadi gabungan kelompok. Berkembang lagi menjadi kooperasi yang mempunyai unit-unit usaha yang sekarang menjadi perusahaan-perusahaan kelas menengah. PT. Makmur Agro Satwa, PT. Mas Raja Agro Nusantara, PT. Aren Mas Nusantara, PT. Nusantara Raja Makmur, PT. Raja Tani Agro Nusantara, Yayasan Makmur Agro Satwa. Ekspor yang dilakukan PT. Mas melalui jalur laut, jalur udara, dan jalur darat atau perbatasan Indonesia. Perusahaan yang dibangun berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan petani, peternak, ngelayan, dan masyarakat melalui kepastian harga, kepastian pasar, kepastian pembayaran. Di samping itu, sejak 2013, ANE aktif dalam berbagai organisasi nasional di Indonesia. Tahun 2023, membuat asosiasi yang menjembatani para pengusaha impor dan ekspor dengan para pelaku usaha pertanian maupun dengan berbagai stakeholder yang membidangi yang bernama Asim Pektan atau Asosiasi Impor-Ekspor Produk Pertanian. 2023, berbagi ilmu di perguruan tinggi, mengajarkan mahasiswa baik teori maupun praktek untuk bisa ekspor. Untuk info selengkapnya, kunjungi www.rajatani.id